Saya melihat memang gaya kepemimpinan dari Presidensi itu dekat dengan rakyat dan betul-betul Presidensi itu memahami masalah yang dihadapi oleh rakyat. Sehingga yang saya baca, kemiskinan di RRT bisa turun drastis karena polisi yang beliau sangat tajam sekali. Ya kita ingin Kongres itu berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang baik untuk rakyat RRT. Tetapi juga bisa juga menghasilkan keputusan yang bukan hanya berkontribusi bagi rakyat RRT, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas kawasan, juga berkontribusi pada perdamaian dunia, dan juga berkontribusi pada kesejahteraan kawasan dan kesejahteraan dunia. Ini adalah sebuah flagship kerjasama infrastruktur antara Indonesia dan RRT. Dan saya optimis proyek ini akan segera selesai. Dan sudah operasional nanti di pertengahan tahun depan, tahun 2023. Dan ini dapat memperkuat konektivitas antara Bandung dan Jakarta, dan juga akan mempercepat mobilitas orang dan mobilitas barang. Itulah pentingnya infrastruktur, itulah pentingnya kecepatan, itulah pentingnya mobilitas barang dan manusia yang cepat. Karena itu adalah daya saing. Iya saya kira kalau semakin banyak kerjasama Indonesia dan RRT akan semakin baik bagi kedua. Dan Indonesia berharap Global Development Initiative menjadi sebuah platform untuk mempercepat pencapaian SDGs. Dan kemudian Indonesia siap untuk terus bermitra dalam rangka percepatan pencapaian SDGs. Terima kasih telah menonton!